Berarti di akhir bulan sering lho? Wah sering puasa Halo mil ya Kita bakalan ngebahas kali ya Bahas kira-kira apa aja sih hal luput dari kita yang kita gak sadar gitu Yang bikin keuangan kita itu boncos Belum kan gak habis lagi, gak habis lagi itu Kayak apa? Dari lubang tutup lubang Selanjutnya GENG SIA Biaya yang gak kalian sadari yang bocor halus keuangan kalian Yang pertama itu ada Nah sekarang kita akan ngebahas yaitu bocor halus keuangan Nih gue kasih gambaran sedikit mengenai bocor halus keuangan Jadi yaitu pengeluaran Selama mungkin per bulan atau per minggu Yang gak kalian sadarin ya Yang bener-bener misalnya Kok tiba-tiba uang gue habis yang bisa mengakibatkan Ya karena itu bocor Dan itu kuasa di akhir bulan Luput lah kita sering luput dari perhatian kita Nah iya Hal yang sebenarnya sederhana Simple cuman dijadikan hal yang Kita anggap biasa aja gitu Kita remehkan gitu ya Hal simple yang pertama adalah Parkir 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 kan mungkin Parkiran misalnya pengguna motor Rp2.000 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 Pas balik Langsung dibelakang terus Terus Pas awal-awal emang gak ada Pas balik kok ada Aduh kok bisa gini Parkir emang gitu sih Kenapa gitu Triknya dia Trik dia seperti orang parkir Makanya sekarang di minimarket atau mau di war rumah Pasti ada yang ada parkir M4 berarti Jangan kan parkir ya Kencingnya bayar Kencing Ada kencing yang bayar Dijagain Mereka kencing Rp2.000 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 Nih instan udah berapa 3G itu Rp. 20.000 Banget ya Itu yang mau emat ya Jadi bukit ya Jadi bukit Terus nah ini yang penyebab duit kalian boncos yaitu boncos halusnya Yang kedua yaitu kalian tergiur oleh barang-barang yang promo Sebenernya kalian ga butuh sebenernya Kalian ga butuh barang itu Sebenernya ga butuh ya Pengen sih ya Cuman ga butuh ya Buat jangka panjangnya Kalian beli aja gitu Karena ada promo Contohnya gini Baju gue juga di promo Iya Iya tadi yang kita bilang di awal ya Gue beli baju karena promo Karena pengen beli aja gitu Jadi emang karena ga butuh Nah ini juga salah satu makanan ini Tadi gue beli karena lagi promo Sebenernya ga salah juga sih Tapi kalo kita beli karena ada promo Cuman yang jadi salahnya itu Kesiringan Kita belum alokasiin dana buat itu Misalkan kita udah alokasiin dana tuh 300 ribu buat beli makanan nih Nah itu tuh budgetnya udah abis Tapi karena ada promo Ya udah ambil dari tabungan Itu sih yang lebih boncos Ya bener Ga ada alokasi dananya ya Bener Iya 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 Karena juga kalo mau beli apapun ya Emang kalo promo nih ya Harus di alokasiin ya Berarti ya gila ya Bener Jadi jangan sampe asal beli aja gitu Kalo lo mau asal beli mah ya Wajar aja kalo lo boncos Dian termasuk kita juga lah Kita juga boncos gitu Jadi Nah Mending di alokasiin dulu ya Iya Bener Alokasiin duit kalian lah Mau beli apapun Mau beli barang sekecil apapun Kalo bisa di alokasiin lah Iya Terus Ini yang ketiga nih Yang sekarang mungkin Poin ketiga ini yaitu Yang lagi viral banget ya Yang bikin penyebab kalian Apa Boncos sama Apa Belum sebuah ada boncos Boncos halus yaitu Pay letter By no pay letter Memang ya By no pay no pay Jadi Istilahnya kan Apa Di sekarang bayar nanti Bisa bayar bulan depan Kedua dua bulan depan Tapi kan Cep aja yang namanya Proyeter itu kan Ada bunga Iya Masih lah Mereka ngambil otong dari bunga juga kan Karena mungkin orang Yang tadi ya Mereka Pengen banget sekarang Gak pengen nabung dulu Pengen dapet barangnya sekarang Mereka lain-lain lah Pay letter Semoga sampai minyak-minyak Pinjol ya Iya itu si Kering Beli, beli, beli Tahu-tahu Total-total Abis Abis Belum depan udah abis lagi Itu Masa yang Kayak apa Di lombang tutup pelombang Nah Di lombang tutup pelombang Bayar utang Di lombang tutup pelombang Tinjam uan Bayar utang Gw rasa Pemakannya udah banyak banget sih Pay letter Pay Karena juga Bayar nanti Ya udah Nanti aja Kalo gak dibayar Nanti Gimana tuh? Ya udah Bunganya makin gede Karena ada bunga Mereka sih makin seneng Gak bayar bayar Gak tau Uang yang tadinya utang 300.000 Gitu tuh diisi juta Pernah banget deh Ini gak usah maksain Lalu Poin keempat Yang Penyebabnya juga Yaitu Dia transfer Antar bank Iya Ini national dia Kan Iya Yang kita tau kan Bayar antar bank Itu kan 6.500 6.500 6.500 Gede banget Gede banget Lu kalo transfer Misalnya buat kemana gitu Kalo beli belanja kan Misalnya kita belanja online Terus kita pake Transfer antar Apa Transfer antar bank Kemayang kan 6.500 Kalo makin banyak barangnya Makin banyak yang di transfer Nah ya gitu Potongannya makin gede lagi Nah itu 6.500 tuh berasa sih Makanya Apa Itu yang menjadi salah satu penyebab Itu mungkin gue rasa itu gak sadar ya Orang kan asal aja ya Transfer Transfer doang 6.500 Set Masukin angkanya Eh Ternyata banknya Bedar bank Transfer aja Lu berapa Misalnya ada 5 transfer aja Udah berapa Ambil 100.000 coy Terasa banget itu Makanya itu yang Yang salah satu yang gak kita sadari ya Ini berarti yang menjadi bocor halus keuangan kita Salah satu ini itu Tadi apa Biaya transfer antar bank Nah terus Poen selanjutnya Kehilangan barang Yang dianggap Sepele Hmm Mungkin dari gue dulu ya Mungkin dari gue dulu Biasanya nih Gue waktu itu Ini yang pernah gue alami Misalnya Gue beli Earphone AdSafe Gue beli earphone AdSafe Sebenernya Cuman Rusak sebiji sih Cuman kalo emang gue niat sih Bisa aja gue Benerin sedikit Terus Bisa nyala lagi yang Misalnya yang kanannya Cuman Karena gue gak mau ribet Explain aja Mungkin kan murah Cuman 40.000 50.000 Akhirnya beli aja Itu kan Jadi biaya juga kan Biaya Yang bisa Apa Gak kita sadarin Dan akhirnya Duit kita juga habis Boncos juga gitu Kalo lo ada pengalaman gak mengenai itu Biasanya Ini sih kalo gue memang di Animasi kadang Suka sketch gitu Iya Pensil tuh Kadang Susah nyari Langsung hilang Beli lagi Beli lagi Gak kerasa tuh Beli pensil beberapa Eh taunya Karena kita gak Disiplin ya Kalo udah pake Simpen lagi Jadi ya Kebuang Terus hilang Entah kemana gitu Beli lagi Gak kerasa juga sih Bener Kalo ingetnya gue jaman sekolah Waktu itu Kalian pasti ngalami pulpen sih Pulpen Cukup lo ketilang Misalnya sih Itu ada curan pen Hahahaha Hahaha Gak kerasa shitty Iya Gak gue gak pulpen Ajir gue baru beli Berapa hari ilang Berapa hari ilang Gak luckily Ya emang gue Boku acuan pen lo Penada 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 Kita alamin juga nih, buat kalian yang suka nongkrong, ini dia, minum kopi di luar dan menjadi bocor halus ke ruangan kalian yang gak kalian sadari Kalau mau minum kopi, bawa kopi dari dalam, minumnya di luar, gitu kan, emak gitu Jangan ke kopi shop Iya kan, iya juga, cuman kan sekarang kan, karena penjualnya sekarang yang tinggal di kota-kota besar nih ya, kejab boleh tabek, pasti kan kalau nongkrong gimana kalau gak bisa di kopi shop Di kopi shop itu kan, kopi yang harganya paling murah aja tuh paling 15 ribu lah, perang-perangkat average 20 ribu Yang mahal bisa sampai 50 ribu, ada 60 ribu gitu ya Itu kan berasa lu, ibaratnya seminggu, nongkrong, tiga kali, empat kali, berasa sih Emang sih, lu kan nongkrong, bertemu dengan teman-teman lu gak salah sih, gak salah banget Cuman, ya kan, lu pasti mesen ya, mesen kopi kan 20 ribu, belum cemilannya Nah itu dia, belum cemilannya, belum cookies-cookiesnya lah, kue-kuenya Iya belum, kalau ada yang rokok, tapi kita kontennya masih kopi ya, tapi tetep aja tuh, berasa coi Berasa banget, itu mau menjadi, apa ya, bocok halus kawan yang gak kita sadari lah, di kopiin, di kopiin, di kopiin, terus gitu sih Tapi, gak ada salah juga ya, kalau kita misalnya nongkrong sama teman kita, kita bawa kopi dari rumah, terus mungkin pakai tabler Iya, kayaknya gak salah sih, itu bagus menurut gue, jadi kita hemat juga, akhir bulan kita gak minum kromah gitu ya Gak kuasa gitu, kalo ngga ya nongkrongnya dirumah aja sih Iya, kayak gini ya, beli kopi sesetan gitu kan, bisa diseduh, itu lumayan kan Iya, beli kopi sesetan gitu Ya, lagi-lagi, apa, dari semua ini ya, gengsi ya Iya, gengsi Ini juga, ngomong gengsi, nah ini kita langsung lanjut ke... Genji Genji, genji, gengsi 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 Oke, nah ini yang mau ngantai ngomong-ngomongin sini Yaitu kita selanjut ke poin selanjutnya Yaitu setelah minan kopi di luar, yaitu Pembelian barang yang mau dimahal, padahal fungsinya sama Contoh kasusnya nih ya, contoh mudahnya lah, contoh mudah sederkanannya Kalian beli kaos misalnya, kaos Louis Vuitton Itu mungkin harganya, apa, bisa belasan juta ya, mungkin 8 juta mungkin Nah ini kaos kayak gini mungkin yang lokal mungkin sekitar, ya 50 ribu, 60 ribu satunya Ya bahkan ada yang 100 ribu tiga, itu juga udah bagus banget Jadi, faktor itu yang salah satu, ya padahal fungsi banyak lah ya, gak cuma kaos doang lah ya Banyak lah, biasanya dari fashion, dari sepatu, mungkin dari jam tangan, terus dari kacamata mungkin, besar banget sih Misalnya sih, jadi outfit sih, yang paling sayang kan beli kaos kaki yang mahal gitu, Brandon Padahal sama aja dipakainya sama kaki, gak bener Sepatu mahal mahal gak pake pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih-pilih Lebih, kalo mau sih, mending lebih ke fungsinya Iya, lebih ke fungsinya sih, bener Kalau kita nyaman, ya udah gitu kan, daripada gengsi Soalnya kayak obat-obatan juga tuh bisa, misalkan Lu sakit, mah nih, sebenernya lu bisa sembuh pake trauma Tadi karena gengsi, lu pake obat yang mahal gitu Lu bukan spesialis, padahal ya fungsinya sama gitu Bajir aja gitu Itu sih yang gak kita sadarin ya, kita ngeliat misalnya orang, kok dia lebih giti ya Karena ya itu juga, karena tadi barang kita branded tapi pas hari bulan boncos Mending ngebelain branded atau ngebelain boncos Nah iya, bener Iya, walaupun ngumpetnya tak mau kelaparan ya bulan Nah, itu aja sih Simple Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya Yaitu, realitas tanggal kedalawansa makanan dan minuman Nah, ini agak poinnya mungkin kalian mingung Jadi misalnya nih, kalian punya makanan yang Misalnya, udah Mungkin sebentar lagi mau expired gitu ya Cuman, kalian harus, apa Cuman kan kalian takut nih Produk makanannya itu expired kan Takut gak layak makan Sebenernya tuh masih bisa diatasi sebenernya Mungkin kalian pengguna makanan, yang pernah makanan siap saja nih Kalian tiga nih, semora sebuah Kan makanan siap tadi kan, kalau lo taruh di freezer kan aman-aman aja kan sebenernya Jadi, emang harus taruhnya, harus pinter-pinter sih jangan sembarangan Misalnya, kalau kalian makanannya gak habis gitu, taruh lagi di freezer Ntar diangetin lagi lah, bisa ditumis, bisa juga pakai microwave Mungkin anak jaman sekarang kayaknya gak begitu ya Mereka tuh lebih ke makanan gak habis, yaudah dikletakin, buang aja mikirnya, ah sedikit ini Lagi yang tinggal di kosan, karena biasanya gak punya kulkas gitu Mikirnya tuh, oh yaudahlah, yaudahlah gitu Sedikit ini, kalau ntar beli lagi Tentang itu ada biayanya ya Kalau kita pinter nih, kita bisa filter nih, oh ini basinya tuh tanggal sekian Kalau penyimpanan kita kayak gini, bakalan lebih awet Nah, itu bisa menolong kita sih Iya bener sih Mereka mungkin gengsi kali ya, makanan yang udah, apa Yang misalnya, ah udah gak layak makam gitu ya Bekas, sayang banget sih Kalau kalian gak pengen poncos ya, kalian juga harus terapin itu lah Kalau kalian beli makanan gitu, misalnya buat sarapan ya Buat sarapan ya, gak usah beli sarapan, beli aja makan malam yang udah kasih sayang Kalian taruh freezer kan, taruh angetin lagi Terus juga yang bener jangan terlalu di sembahangan gitu Kayak saya juga dulu punya tuh kasus makan gitu Biar awet nih, pagi-pagi makan sayur kacang Siang hari di angetin lagi sayur kacang Sore di angetin lagi sayur kacang Pagi kacangnya doang Sayurnya gak ada Gak ada, karena terlalu di angetin terus Beda pak, hemat sama pelit itu beda Hemat sama bokeh itu beda ya Hemat sama bokeh itu beda Jangan disamarin ya pak ya Aduh Sayur kacang, ambil 2 biji Dan sinya banyak Nah ini kita lanjut ke masalah yang disiplin nih Disiplin yang buat kalian tuh Gak kalian sadari tuh uang kalian boncos terus Nah ini biasa buat kalian yang suka kami di market Yaitu kantong belanja Sekarang kan Gak boleh pakai plastik Udah 18 bulan, habis tahun laki Kayak apa, pakai kantong plastik Gak dikasih lagi kan Kalau kalian lupa kan Karena mungkin kalian udah belanja banyak gitu Kalian lupa, kayaknya kalian harus beli juga tuh kantong plastiknya Mungkin harusnya estimasi 5.000, 9.000, 9.000 Itu juga, kalian gak sadar kan, beli-beli aja Tapi kali sih gak apa-apa ya Lupa lagi 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 Nah itu sih Nah itu sih Disiplin sih ya Disiplin apa, jangan lupa bawa gitu Jangan, ya Kalau emang kalian Apa Kalau kalian gak pengen lah duit kalian boncos ya Kalian juga harus inget-inget Itulah mengenai kalau kalian terbaik di market Bawa lah Entah tote bag Atau kantong keras Kantong yang dari kertas gitu Itu yang nanggungan Biaya yang gak kalian sadari ya bocor halus keuangan kalian Yang pertama itu ada Markir Terus juga kalian tuh Yang kedua ada Tergiur Itu oleh promo yang sebenarnya kalian gak butuh Terus Terus yang ketiga itu ada Buy no pay letter Atau pay letter Terus yang keempat itu ada Biaya transfer antar bank Terus yang kelima itu kehilangan barang kecil yang kalian anggap sepelek Nah terus yang keenam itu kalian apa Menongkrong minum kopi di luar Terus kalian pembelian barang Yang apa Yang fungsi Yang lebih mahal ya Tapi padahal fungsinya sama Terus yang ke delapan itu Apa Tangga mengenai realitas tangga Ada luar makanan dan minuman Terus yang kesembilan Yang poin prior itu kantong belanjaan di minimarket Nah Udah gue jelasin kalian 9 poin tadi Sekarang kita jelasin solusinya Tapi Lanjut di part 3 ya guys